Oke ini saya mulai merekod Sudah ada lima siswa di kebumi geografi Mangga silahkan Kak Dery itu bisa dimulai ya Mangga, Mangga, Mangga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian dan juga Pak Al di sini Izinkan untuk hari ini Kak Dery mungkin selaku pembina geografi Membuka acara untuk pembinaan hari ini ya Untuk Olimpiado Geografi Namun alangkah baiknya jika kita sebelum memulai Untuk berdoa dulu ya Berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing ya Oleh karena itu Kak Dery minta Untuk memimpin doa dulu ya Berdoa dalam hati dimulai Baik terima kasih teman-teman Sebelum kita mulai untuk pembinaan geografi untuk hari ini Alangkah baiknya jika kita berkenalan terlebih dahulu ya teman-teman ya Di sini kalau Kak Dery lihat di layar itu ada Stefania Octavia Ya kalau tidak salah Halo Stefanie Bisa dengar suara Kak Dery Bisa Kak Bisa ya Baik Stefanie ini baru kelas 10 ya Jadi belum ada Pengalaman mungkin di Olimpiade SMA Atau KSN SMA ya Tapi waktu SMPnya udah pernah ngikutin belum Stef? Belum sebelumnya Baru kali ini Baik 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 Kemudian di sini juga terlihat ada Safika Alia Harahap Ya kelas 11 ya kalau tidak salah ya Safika ya sekarang ya Iya Kak Nah sebelumnya udah pernah mengikuti KSN belum? Belum Kak Dipanggilnya apa nih Safika nih? Alia Biasanya dipanggil Caca sih Kak Caca ya? Ya Kalau Caca berarti belum mengikuti juga ya KSN ya tahun kemarin ya? Iya belum pernah Kak Baik Kemudian di sini juga ada Anggun Ayuni Nur Islami Betul ya dipanggilnya ya? Betul Kak Oke dipanggilnya Anggun nih Jadi untuk tahun kemarin pernah ikutan KSN belum Anggun? Belum pernah Belum pernah juga ya Kemudian di sini ada Najmi Zuhair Hasmid Nah Najmi Iya Kak Tahun kemarin pernah ikutan nggak? Najmi Waktu tahun kemarin kelas 9 pernah ikut tapi belum lolos Waktu kelas 9 itu yang SMPnya berarti yang bidang IPS ya? Nggak SMA bidang geografi Oh bidang geografi Oke oke Berarti sekarang kelas 11 Najmi Kelas 10 Oh kelas 10 Baik baik Kemudian untuk Karania Nah di sini ada Karania Halo Kak Halo Karania sehat gimana kabarnya sehat ya? Alhamdulillah Kemudian untuk Karania sebelumnya udah pernah mengikuti KSN belum? Pernah Pernah ya waktu SMP? Waktu SD sama SMP SD-nya ikutannya bidang apa Karania kalau boleh tahu Kak Dery? Dua-duanya IPA Oh dua-duanya IPA Oke siap ya jadi setidaknya udah ada iklim kompetisi ya Untuk Karania Baik teman-teman Perkenalkan ya Karena tadi sudah dari teman-teman sekarang dari Kak Dery Eh sebentar ya Oke Jadi perkenalkan Nama Kakak itu adalah Kak Dery Sefor Rohman Ya bagi kalian yang mungkin Izin di sini Kak Dery untuk mematikan Kameranya ya Karena Biasanya terkendala jaringan ya Di daerah rumah Kak Dery ini ya Jadi Kak Dery ini asalnya itu dari Kabupaten Bandung sebetulnya ya Dari Majalaya Mungkin dari kalian ada yang pernah main ke daerah sana Nah kemudian Kak Dery ini sendiri sebetulnya untuk bidang geografi Dari dulu ya Dari Mungkin dari zaman Kak Dery SMA Namanya itu olimpiadenya itu kebumian ya Jadi mungkin kalian pernah mendengar Nah Kak Dery itu di sana dulu Kemudian lanjut ke S1 Kak Dery ngambilnya geografi Dan kemudian lanjut ke S2 Ngambil perencanaan wilayah dan kota Ya Nah ini bidang keahlian dari Kak Dery Yang nanti mungkin bisa sharing ya Apa yang pernah Kak Dery bina Itu ya materi-materinya Nah Untuk hari ini Gitu ya Untuk hari ini Sebetulnya Kalau dilihat dari jadwal ya Kita kan hanya punya waktu 5 hari ya Kalau tidak salah Untuk pembinaan itu Padahal Dari kurikulum KSN geografi Itu banyak sekali tema-temanya Kurang lebih itu ada 15 tema Jadi kalau misalkan dalam waktu 1,5 jam Sebetulnya agak sedikit sulit Ya Agak sedikit sulit 15 tema dalam 5 hari Oleh karena itu Strateginya kita ubah Yaitu berdasarkan Kelas atau klaster-klaster Gitu ya Jadi seperti Hari ini kita Belajar dulu terkait dengan Pengantar geografi Besok Belajar terkait dengan Dinamika atmosfer Ya Jadi artinya terkait dengan Iklim, cuaca, dan lain sebagainya Kita akan bahas di sana Kemudian ada materi hidrosfer Gitu ya Kelautan Kemudian ada materi terkait dengan Antroposfer Ya Manusia Kemudian ada juga materi terkait dengan Misalkan Apa ya Misalkan Plitosfer Gitu ya Ada geologinya Ada geomorfologinya Dan lain-lain Nah itu adalah beberapa materi yang akan kita bahas Dalam beberapa hari ke depan Di samping itu juga Nanti Kaderi akan berikan kuis Ya Seperti biasa Pembahasan Kuis Yang nanti Sebagai media Kalian latihan Ya Menjelang KSN Nah itu saja mungkin ya Perkenalan dari Kaderi Kita langsung saja untuk masuk ke Materinya Ya Boleh dicatat Atau boleh juga nanti Kaderi akan share Ya Dalam bentuk PDF Cuma pesan Kaderi adalah Paparan ini Gitu ya Atau presentasi ini Belum bisa Belum bisa Untuk Disebarluaskan Ke Yang lain Gitu ya Jadi ini cukup saja Ada di Tangan kalian saja lah Ya Seperti itu Jadi Karena ini mau dibikin buku Oleh Kaderi Ya Baik Najmi bisa terlihat dengan jelas Paparannya Di Layar Bisa Kak Terlihat dengan jelas Siap ya Stephanie udah ya Terlihat dengan jelas ya Udah bisa Kak Oke Jadi selamat datang Ya Wilu Jeng Sumping Bagi calon peserta KSN Geografi Dari SMA Tiga Bandung Benar ya Ini ya Dari SMA Tiga Bandung ya Stephanie ya Iya betul Kak Caca juga dari Tiga Bandung ya Rangkali Gurunya Bu Mona Ya Benar gak sih Bu Mona Caca Benar Kak Bu Mona Bu Mona ya Kebetulan Bu Mona itu adalah Kakak tingkat dari Kaderi Ya waktu S1 Jadi Meskipun mungkin Bu Mona gak akan kenal Oke Kita mulai saja ya Paparan Yang Apa itu geografi ini Sudah muncul ya Di layar ya Atau belum Udah muncul Kak Belum muncul ya Baik kalau gitu Kak Dari Isin dulu Untuk Kayaknya gak bisa Tadi gak muncul kok Kak Udah keluar Oke Baik Nah seperti ini ya Sorry gak akan bisa full Ya Jadi karena Biasanya kalau full gak akan muncul Baik Teman-teman Mungkin ini hanya sebagai Pengantar saja ya Bahwa Kita seringkali Belajar terkait dengan geografi Tapi gak tahu geografi itu apa Jadi kalau misalkan Kita lihat secara bahasa Geografi itu kan artinya Gambaran bumi ya Berasal dari kata Dari bahasa Yunani ya Geografia Nah Ada pun tokoh-tokohnya Salah satunya adalah Claudius Ptolemius Jadi kalau misalkan Kalian pernah mendengar Nama itu Nah Dia itu adalah Ahli geografi Ya atau yang disebut dengan Istilahnya geografer Nah ada pun Karya tulis yang terkenal Yang diperbitkan oleh Si Claudius Ptolemius Ini adalah Almagest Ya Almagest ini adalah Yang disebut-sebut gitu ya Sebagai salah satu Buku karya tulis ilmiah Yang paling berpengaruh Pada umat manusia Pada zaman itu Gitu ya Jadi dia Menjadi inspirasi Bagi Christopher Columbus Di dalam berjelajah Ke arah barat Di dalam menemukan Benua Amerika Gitu ya Nah ini hanya sebatas Pengantar saja ya Jadi geografi itu apa Nah Sekarang kita masuk ke sini Teman-teman Kalau misalkan kita lihat Secara Orang awam Gitu ya Ketika kita mendengarkan istilah Misalkan ya Kaderi tanya Anggun Kalau menurut Anggun Geografi itu apa Pasti aja mungkin Anggun berpikirannya bahwa Oh geografi itu Ilmu yang mempelajari Tentang lokasi Kaderi Gitu ya Pasti aja Orang-orang yang Di luar geografi Melihat geografi itu Pasti seperti itu Ya Ilmu yang mempelajari Tentang Sebetulnya dimana sih Sesuatu tersebut berada Gitu ya Atau kita Sebut saja itu Sebagai aspek Where Jadi ilmu yang mempelajari Tentang Where Itu bagi orang awam ya Jadi ketika ada orang Yang misalkan Mampu menyebutkan Kamu tahu gak sih Gunung tertinggi itu Ada dimana Misalkan di Himalaya Nah misalkan Himalaya itu Di negara mana Coba lihat di peta Misalkan Kan seolah-olah Geografi itu Hanya ilmu itu saja ya Padahal Geografi itu Tidak hanya Berkaitan Terkait dengan Aspek where saja Tapi juga Terkait dengan Aspek Why Kenapa Gitu ya Kemudian Aspek How Nah itu Juga menjadi Aspek yang dipelajari Di dalam geografi Contoh 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 Disana ada gambar ya Di peparan Bahwa Gambar tersebut Menunjukkan Sebuah fenomena Gempa Yang terjadi Di Chile Tahun 2010 Gempa tersebut Merupakan Salah satu Gempa Yang memiliki Magnitude besar Yang pernah dialami Gitu ya Oleh bumi Dalam sejarah lah Ibaratnya Skala Magnitudenya itu Mencapai 8,8 Nah Bagi orang awam Ketika mampu Men Apa ya Menunjukkan Letak lokasi Chile Wah itu tuh Sudah sebuah Sebuah Kepuasan ya Ketika Misalkan Stefani tahu gak Chile Ada dimana Misalkan Terus Stefani Mampu menunjuknya Wah Stefani itu Seperti Saya puas Udah Bisa menjawab Pertanyaan dari Kaderi Akan tetapi Bagi orang geografi Hal tersebut Udah Biasa Tetapi Yang menjadi nilai Tapah Bagi seorang Geographer Itu adalah Ketika dia Mampu menjelaskan Kenapa Gempa tersebut Terjadi di Chile Nah Itu baru Membuat Sebuah Apa Materi itu Atau geografi itu Sebuah nilai tambah Ketika mampu Menjelaskan Kenapa di Chile Bisa terjadi Gempa Nah Sekarang Kaderi akan Coba Pertanyaan ini Dilemparkan kepada kalian Kira-kira Siapa saja ini Yang bisa menjawab Di antara Karania Safika Stefania Najmi Atau Anggun Kira-kira Kenapa sih Bisa terjadi Gempa bumi Di Chile Ada yang bisa jawab Mungkin Siapa saja Di sini Yang bisa jawab Silahkan Kenapa Kita dapat Menemui Fenomena Gempa bumi Di Chile Dari Karania Mungkin Kira-kira Kenapa ya Atau dari Safika Caca Kenapa di Chile Bisa terjadi Gempa bumi Karena Pergeseran Lempeng Bumi Betul Sekali Najmi Karena Pergeseran Lempeng Bumi Kenapa di Chile Karena Chile Merupakan Salah satu Negara Yang dilalui Oleh Lempeng Aktif Yang nanti Lempengnya itu Mulai dari Ujung di Chile Nanti akan Mengelilingi Samudera Pasifik Sehingga nanti Berakhir di Indonesia Sehingga Rangkaian Daripada Si Lempeng Lempeng tersebut Kita kenal dengan Nama The Ring Of Fire Atau Ring Of Pasifik Nah itulah Alasannya Kenapa Chile Memiliki Kerawanan Terhadap Gempa bumi Betul sekali Najmi Kemudian Kita lanjutkan Lagi Teman-teman Oke Sebelum Kita lanjutkan Ada pertanyaan Nggak Kira-kira Dari Karania Dulu Terkait Dengan Materi Ini Oh Nggak ada Kak Udah Cukup Caca Dari Caca Sudah Cukup Dari Stefani Ada yang Mau ditanyain Sudah Cukup Cukup Dari Anggun Semoga Cukup Baik Kita lanjutkan Kembali Teman-teman Nah Apa dong Kalau gitu Yang kita pelajari Di dalam Geografi Nah Sebetulnya Ketika Ditanya Seperti itu Inilah Jawabannya Apa yang Kita pelajari Di geografi Itu adalah Bumi Itu Sendiri Jadi Keseluruhannya Makanya Olimpiade Geografi Merupakan Salah satu Yang berat Kenapa Karena kita Mempelajari Terkait Dengan Yang materi Fisik Tetapi Selain itu Kita juga Belajar Terkait Dengan Materi Yang berkaitan Dengan Aspek Sosial Budaya Lengkap Gitu ya Air Kita Tanah Kita Belajar Udara Kita Belajar Bahkan Ke Antroposfer Manusianya Sendiri Kita Belajar Jadi Lengkap Nah inilah yang kita pelajari Di dalam geografi Jadi Secara garis besar Geografi itu Dibagi menjadi dua Dua kelompok besar Ada yang terkait Dengan Materi Geografi Fisik Contoh Seperti Bentuk Lahan Misalkan Ada pegunungan Ada lembah Nah itu kita Belajar Bentuk Lahan Itu masuknya Kedalam Geografi Fisik Kita Belajar Batuan Dan mineral Itu juga Ada di Fisik Air Cuaca Tumbuhan Binatang Dan tanah Nah itu Masuknya Ke Geografi Fisik Dimana Geografi Fisik Ini dipelajarinya Dalam rumpun Ilmu Pengetahuan Alam Di orang-orang Ipa Biasanya Nah Kemudian Di sisi lain Geografi Juga berbicara Terkait dengan Geografi Budaya Atau Seringkali Disebut Sebagai Geografi Manusia Seperti Populasi Atau Kependudukan Terkait Dengan Ekonomi Ada juga Terkait Dengan Budaya Atau Bahasa Agama Bahkan Ke Pangan Atau Pertanian Nah itu Kita pelajari Di dalam Geografi Nah Kombinasi Dari yang Tak terhingga Ini Inilah yang Menjadi Sebuah Bentang fisik Yang menarik Untuk dikaji Oleh para Geografi Oleh Kalian ini Nah Dengan Penjelasan Sebelumnya Maka Apa Geografi Itu Kaderi Jadi Geografi Itu Adalah Sebuah Ilmu Yang Mempelajari Persamaan Dan Perbedaan Geosfer Kaderi Garis bawahi Dulu Itu Jadi Geografi Itu Adalah Ilmu Yang Mempelajari Persamaan Dan Perbedaan Geosfer Nah Nanti Kita Akan Belajar Geosfer Itu Apa Nah Nanti Kita Akan Belajar Nah Kaderi Lanjutkan Jadi Geografi Itu Tadi Ilmu Yang Mempelajari Persamaan Dan Perbedaan Geosfer Dengan Sudut Pandang Kelingkungan Jadi Sudut Pandangnya Itu Kelingkungan Dan Kewilayahan Jadi Dalam Konteksnya Itu Berbicara Terkait Dengan Wilayah Dan Juga Lingkungan Kenapa Disebutnya Dalam Sudut Pandang Kewilayahan Karena Kita Berbicara Terkait Dengan Where Where Itu Menjadi Nyawa Bagi Geografi Kenapa Karena Berkaitan Terkait Dengan Lokasi Makanya Peta Menjadi Senjata Bagi Orang Geografi Karena Kita Berbicara Terkait Dengan Where Ya Wilayah Dalam Konteks Keruangan Nah Kalau Keruangan Atau Dalam Bahasa Inggrisnya Disebut Sebagai Spasial Makanya Nanti Di ITB Ada Ilmu Yang Mempelajari Terkait Dengan Spasial Yaitu Perencanaan Wilayah Dan Kota PWK Nah Itu Dimana Kaderi Dulu Menuntut Ilmu Di Sana Itu Core Geografi Karena Berbicara Terkait Dengan Where Space Atau Spasial Keruangan Keruangan Itu Adalah Hubungan Interaksi Interrelasi Antara Satu Faktor Dengan Faktor Yang Lain Contoh Disini Ada Bentuk Lahan Bentuk Lahan Ini Nanti Dapat Mempengaruhi Permukiman Nah Bentuk Lahan Mempengaruhi Permukiman Ini Ada Di Dalam Konteks Keruangan Makanya Dipelajari Disini Selain Itu Misalkan Populasi Manusia Dapat Mempengaruhi Air Yang Ada Di Bumi Ini Itu Kan Hubungan Relasi Atau Sebab Akibat Nah Itu Juga Kita Lihatnya Dalam Konteks Keruangan Jadi Maksud Keruangan Itu Seperti Itu Hubungan Timbal Balik Antara Satu Faktor Atau Satu Unsur Dengan Unsur Yang Lain Seperti Itu Nah Oleh Karena Itu Kaderi Coba Disini Masuk Kedalam Hakikat Geografi Jadi Pada Hakikatnya Geografi Itu Adalah Yang Tadi Yang Tadi Perbedaan Dan Persamaan Geosfer Ya Dan Juga Mempelajari Fenomena Alam Dan Manusia Dan Keterkaitan Keduanya Dengan Menggunakan Pendekatan Keruangan Yang Tadi Spasial Maka Di Dalam Geografi Biasanya Terdapat Tiga Aspek Yang Penting Apa Saja Itu Yang Pertama Mereka Itu Pasti Ada Hubungan Timbal Bali Antara Satu Unsur Dengan Unsur Yang Lain Ya Kemudian Hubungan Tersebut Bisa Sifatnya Interaktif Ya Misalkan Interaktif Ini kan Interaksi Ada yang Bertanya Ada yang Menjawab Ya Itu Interaksi Jadi Artinya Hubungan Antara Satu Unsur Dengan Unsur Yang Lainnya Tapi Belum Ada Hubungan Yang Erat Itu Namanya Interaksi Atau Interaktif Tapi Ketika Ada Hubungan Yang Sangat Erat Ya Nah Itu Namanya Interrelasi Atau Interrelatif Relation Hubungan Yang Sudah Erat Ya Kemudian Ada Juga Integratif Atau Interdependency Dari kata Dependent Dependent Itu Ketergantungan Jadi Kalau Misalkan Salah Satu Unsur Tidak Ada Maka Dia Tidak Bisa Berjalan Karena Dia Sangat Bergantung Terkait Dengan Unsur Tersebut Contoh Manusia Tidak Bisa Hidup Tanpa Ada Atmosfer Karena Kan Kita Menghirup Oksigen Maka Kaitannya Di dalam Hubungan Manusia Dan Atmosfer Itu Maksudnya Ke Interdependensi Karena Manusia Sangat Bergantung Sekali Itu Maksudnya Ya Nah Kalau Interaktif Berarti Ini Hanya Lemah Ya Hubungannya Seperti itu Teman-teman Dan Yang Ketiga Aspek Penting Di Dalam Geografi Adalah Hubungan Antara Satu Dan Dua Ini Harus Dipandang Secara Keruangan Ingat Tadi Keruangan Itu Berbicara Terkait Dengan Interaksi Gitu Ya Dan Juga Proses Dalam Bentuk Spasial Spasial Itu Berarti Ada Di Permukaan Bumi Gitu Ya Nah Itulah Yang Termasuk Kedalam Hakikat Geografi Nah Sebagai contoh Kaderi Taruh Foto Disini Teman-teman Kaderi Perbesar Disini Ada Foto Seperti Ini Nah Seperti Ini Foto Ini Diambil Di Pantai Fjord Fjord Itu Adalah Sebuah Bentukan Pantai Yang Di Apa Ya Yang Diapit Oleh Bentuk Lereng Lereng Yang Curam Jadi Kalau Kalian Misalkan Pernah Pergi Ke Eropa Khususnya Di Norwegia Sweden Kemudian Kalian Menemukan Sebuah Pantai Yang Sempit Pantai Yang Sempit Kan Biasanya Kalau Pantai Itu Luas Kita Bisa Melihat Langsung Kesamudera Tapi Ini Sempit Kemudian Di Pinggirnya Itu Ada Tebing Tebing Curam Nah Inilah Yang Kita Kenal Dengan Nama Fjord Khas Bentukan Khas Nah Ini Di Norwegia Nah Kalau Misalkan Kita Lihat Disini Kaderi Tuliskan Geosfer Nah Jadi Geosfer Itu Adalah Lapisan Lapisan Yang Ada Di Bumi Teman Teman Tadi Kan Kita Pernah Mendengar Istilah Ini Jadi Geografi Itu Ilmu Mempelajari Persamaan Dan Perbedaan Geosfer Jadi Artinya Geosfer Ini Geo Itu Adalah Bumi Sfer Itu Dari Kata Sfera Lapisan Jadi Geosfer Ini Adalah Lapisan Bumi Apa Saja Yang Melapisi Bumi Ini Kaderi Yang Pertama Atmosfer Atmosfer Adalah Lapisan Udara Inilah Yang Bisa Kita Temukan Itu Yang Paling Berpengaruh Di Bumi Kemudian Selain Atmosfer Ada Juga Lapisan Batuan Kita Berbicara Terkait Dengan Tanah Lempeng Bumi Gunung Api Itu Masuknya Kelitosfer Terkait Dengan Lapisan Batuan Gimana Kalau Misalkan Kaderi Terkait Dengan Air Danau Sungai Laut Itu Masuknya Kemana Kaderi Itu Masuknya Kedalam Hidrosfer Lapisan Air Kalau Terkait Dengan Ekonomi Budaya Agama Populasi Itu Masuknya Kemana Kaderi Itu Masuknya Ke Antroposfer Teman Teman Lapisan Manusia Kalau Tumbuhan Ekosistem Bioma Itu Masuknya Kemana Kaderi Itu Masuknya Ke Biosfer Lapisan Kehidupan Nah Jadi Kelima Unsur Ini Inilah Yang Kita Kenal Dengan Nama Geosfer Teman Teman Nah Ini Cocok Dengan Jumlah Hari Pembinaan Kita Jadi Karena Ini Sebagai Pengantar Taruh Misalkan Ini Sebagai Pengantar Jadi Kita Masih Punya Empat Lagi Mungkin Nanti Di Hari Terakhir Kita Bisa Gabung Antara Biosfer Dan Antroposfer Jadi Untuk Hari Esok Kita Atmosfer Selanjutnya Litosfer Dan Selanjutnya Hidrosfer Hari Terakhir Biosfer Dan Antroposfer Nah Ini Lebih Enak Jadi Kita Lengkap Membahas Terkait Olimpiade Geografi Nah Terus Kaderi Maksudnya Apa Menempatkan Foto Ini Nah Ini Hanya Untuk Mempermudah Saja Ya Karena kan Tadi Kaderi Bilang bahwa Di dalam Geosfer Ini Ada Hubungan Interaksi Ya Jadi Kaderi Coba Saja Itu Ya Kalau Misalkan Kita Lihat Disini Ada Foto Teman Teman Misalkan Ada Pertanyaan Dari Anggun Kaderi Contoh Dari Hubungan Antara Atmosfer Dan Litosfer Gimana Misalkan Kan Ada Yang Mungkin Dalam Pikiran Kalian Ada Pertanyaan Kesana Gitu Ya Kalau Misalkan Kalian Lihat Di Foto Ini Disini Tebing Itu Kan Masuknya Kedalam Litosfer Ya Tebing Tebing Yang Ada Disini Itu Litosfer Kalau Misalkan Kalian Lihat Mungkin Di Daerah Sini Tebing Sini Batuannya Mulai Lapuk Ada Yang Mulai Lapuk Gitu Ya Pelapukan Nah Pelapukan Tersebut Kan Diakibatkan Salah Satunya Oleh Atmosfer Atau Oleh Karena Cuaca Atau Iklim Ya Pada Waktu Musim Panas Es Mencair Sehingga Batuan Disini Mengembang Pada Waktu Musim Dingin Es Disini Banyak Sehingga Batuan Mengkerut Kembang Kerut Kembang Kerut Pecah Tererosi Berarti Kan Itu Ada Hubungan Antara Atmosfer Dan Juga Litosfer Ya Seperti Itu Kemudian Misalkan Ada Pertanyaan Lagi Kaderi Kalau Orang Orang Yang Berkemah Disini Ini Hubungannya Antara Apa Dengan Apa Ini Macem Tergantung Kita Nanya Ke Orang Ini Tujuannya Untuk Apa Apakah Rekreasi Untuk Mencari Udara Segar Kalau Misalkan Tujuannya Untuk Mencari Udara Segar Berarti Kaitannya Terkait Dengan Antroposfer Antroposfer Ke Atmosfer Tapi Kalau Misalkan Alasannya Untuk Melihat Pemandangan Hijaunya Pepohonan Berarti Dia Masuknya Ke Hubungan Antara Antroposfer Dan Juga Biosfer Ya Seperti Itu Atau Karena Mungkin Ingin Berperahu Di Danau Di Fjord Ini Berarti Ini Kaitannya Terkait Dengan Antroposfer Ke Hidrosfer Jadi Seperti Itu Teman Teman Nah Ini Hanya Satu Contoh Dari Satu Foto Di Norwegia Kita Bayangkan Foto Di New York Pasti Beda Lagi Hubungan Hubungan Si panah Panah Ini Apalagi Kalau Misalkan Kita Coba Ubah Foto Ini Menjadi Foto Gunung Semeru Yang Kemarin Meletus Itu Beda Lagi Hubungannya Gitu Ya Nah Inilah Yang Kita Kenal Dengan Hakikat Geografi Teman Teman Jadi Di Geografi Itu Ada Interaksi Antara Satu Unsur Dengan Unsur Yang Lain Seperti Itu Ya Baik Sampai Disini Dulu Dari Najmi Ada Yang Mau Ditanyakan Najmi Sampai Saat Ini Belum Ada Sudah Jelas Ya Kalau Dari Karania Ada Yang Mau Ditanyakan Nggak Ada Kak Udah Jelas Makasih Iya Sama Dari Safika Saya Ada Yang Ditanyakan Boleh Gimana Caca Tadi Kan Yang Yang Integratif Itu kan Contohnya Itu Yang Antara Manusia Manusia Nggak Bisa Hidup Tanpa Atmosfer Lalu Kalau Contoh Dari Interaktif Sama Interaktif Kayak Apa Ya Kak Oke Pertanyaan Yang Sangat Bagus Kalau Integratif Atau Interdependency Tadi Ada Contohnya Kak Dimana Kita Saling Bergantung Satu Sama Lain Tapi Kalau Misalkan Yang Interrelasi Gimana Kak Contohnya Kayak Gini Bentar Oke Kak Dari Disini Nah Misalkan Kayak Gini Gimana Kalau Hanya Dua Hubungan Saja Yang Sederhana Kak Interaksi Atau Interaktif Oke Taruhlah Misalkan Ini Kota Bandung Contohnya Kak Dari Kasih Keterangan Disini Bandung Oke Oke Kemudian Selain Bandung Kaderi Coba Disini Kasih Cimahi Contoh Saja Set Cimahi Sebagai contoh Caca Tinggal Di Bandung Disini Kaderi Kasih Keterangan Caca Atau Misalkan Caca Buka Toko Di Bandung Toko Skincare Misalkan Caca Skincare Buka Toko Di Bandung Punya Temen Misalkan Temennya Itu Namanya Fitri Misalkan Fitri Ini Sebagai Supplier Fitri Skincare Banyak Supplier Karena Caca Pengen Beli Produk Berarti Caca Beli Produk Dari Fitri Yang Dari Cimahi Nah Disini Dari Beser Nah Maka Proses Ini Nah Maka Proses Ini Kita Bisa Sebut Sebagai Interaksi Karena Ada Hubungan Antara Satu Unsur Dengan Unsur Yang Lain Tapi Karena Produknya Misalkan Jelek Caca Caca Tungga Ngelanjutin Membeli Dari Fitri Ya Tapi Caca Mencari Lagi Produk Supplier Skincare Yang Lain Yang Berasal Misalkan Dari Stefania Misalkan Yang Rumahnya Ada Di Bogor Misalkan Misalkan Kak Deri Disini Tulisnya Stefani Eh Salah Tulisnya Nah Tapi Karena produk Dari Fitri Jelek Akhirnya Caca Belinya Itu Ke Stefani Nah Ya Dan Ternyata Produk Dari Stefani Ini Cocok Dan Juga Murah Otomatis Caca Dan Stefani Ini Seringkali Transaksi Jual Beli Maka Dibandingkan Dengan Fitri Tadi Hanya Sekali Kan Nah Itulah Perbedaan Antara Interaksi Dan Interrelasi Kalau Interaksi Dia Lemah Sekali Tapi Kalau Interrelasi Dia Punya Hubungan Yang Lebih Erat Nah Ini Contoh Kalau Dari Segi Sosial Kayak Gitu Caca Gimana Bisa Dimengerti Maaf Kak Tadi Disaya Agak Putus Boleh Gimana Tapi Bisa Dimengerti Saya Tadi Masih Belum Yang Membandingkan Antara Fitri Tadi Itu Bisa Tolong Dibilang Boleh Boleh Jadi Kalau Misalkan Interrelasi Kalau Interrelasi Hubungannya Itu Lemah Dia Ada Hubungan Ada Interaksi Tapi Dia Lemah Nah Kelemahan Ini Bisa Diakibatkan oleh Banyak Faktor Salah Satunya Karena Disini Contohnya Terkait Dengan Jual Beli Mungkin Saja Caca Kurang Begitu Apa Ya Ibaratnya Puas Dengan Produk Yang Dijual Oleh Fitri Makanya Tidak Beli Lagi Ke Fitri Nah Tapi Caca Banyaknya Belinya Itu Ke Stephanie Karena Produknya Bagus Dan Murah Maka Disini Lebih Kuat Hubungannya Nah Kayak Gitu Perbedaan Antara Interaksi Dan Juga Interrelasi Gimana Sudah Paham Sudah Kak Terima kasih Banyak Siap Siap Kalau Stephanie Ada yang Mau Ditanyakan Kayaknya Enggak Kalau Anggun Ada yang Mau Ditanyakan Baik Kita Lanjutkan Lagi Teman Teman Nah Kita Masuk Kesini Sekarang Mungkin Dari Yang Kelas 11 IPS Mungkin Kalian Sudah Pernah Mendapatkan Materi Ini Terkait Dengan Konsep Konsep Ini Biasanya Di Kelas 10 Kalau Tidak Salah Jadi Di Dalam Geografi Itu Ada Yang Disebut Dengan Konsep Jadi Kalau Misalkan Kalian Jago Menjelaskan Terkait Dengan 10 Konsep Geografi Ini Soal Sesusah Apapun Nanti Di Tahapan Analisis Geografi Di KSN Tingkat Nasional Kalian Akan Pasti Bisa Menjawab Makanya Kaderi Kenapa Menempatkan Pengantar Geografi Di Utama Karena Ini Core Jantung Itu Ini Kalian Tidak Ngerti Konsep Kalian Tidak Akan Pernah Bisa Menjawab Dengan Benar Atau Dengan Layak Di Tingkat Yang Lebih Tingginya Nah Disini Ada Yang disebut Dengan Konsep Konsep Itu Apa Sika Konsep Itu Adalah Sebuah Istilah Atau Sebuah Kata Kata Yang Mana Mereka Itu Memiliki Makna Secara Geografis Makna Secara Geografis Itu Artinya Memiliki Kaitan Yang Erat Sekali Dengan Istilah Istilah Geografis Itu Terkait Dengan Konsep Dimana Konsep Tersebut Itu Diperoleh Melalui Pengalaman Hidup Jadi Enggak Bukan Menurut Ini Menurut Ini Tapi Benar-benar Dialami Dengan Melihat Atau Penglihatan Pendengaran Perasaan Atau Mungkin Dengan Cara Kegiatan Atau Kita Melakukannya Nah Itulah Makna Daripada Konsep Geografi Nah Bagi Para Geographer Di Dalam Geografi Itu Banyak Istilah Istilah Teman-teman Contoh Ada Area Ada Region Ada Boundary Ada Frontier Nah itu Istilah-istilah Di dalam Geografi Seperti yang Sama Tetapi Beda Nah ini Contoh nih ya Ada wilayah Ada kawasan Contoh nih Contoh Wilayah Wilayah Kemudian ada Kawasan Ini kalau misalkan kita lihat secara pengertian seperti yang sama ya apa yang disebut dengan wilayah Apa yang disebut dengan kawasan Wilayah Dalam bahasa Inggris Sering disebut sebagai area Kayaknya disini kaderi tulis area Oke EEE Ini wilayah area Kalau kawasan Itu biasanya disebut dengan region Hanya ada itilah regional Nah kan kawasan Nah Tuh Ya Menurut kalian Nih ya Kaderi Coba Tanyakan kembali Menurut kalian Sebetulnya apa sih perbedaan antara wilayah dan kawasan Padahal kan sama-sama saja terlihatnya Menurut Karania Apa perbedaannya Bebas saja ya Kita coba-coba aja ya Belajarlah Sama-sama belajar Sebentar Oke Nyantai aja Kalau dari Caca Ada pendapat mungkin Apa bedanya antara wilayah dan kawasan Masih mikir sih Saya belum tahu Belum pikiran Siap Najmi sekarang Kalau wilayah lebih umum Kawasan itu Lebih khusus kayak kawasan ekonomi Gitu Oke Kalau dari Anggun Ada pendapat mungkin Kalau dari saya sih Kayak mirip Najmi Eh Kayak misalnya wilayah itu lebih Cakupannya lebih luas Terus kalau kawasan itu Lebih spesifik gitu Oke Kalau dari Stefania Ada nggak pendapat Kira-kira apa perbedaannya Masih mikir-mikir dulu Kak Masih mikir-mikir dulu Oke Kaderi coba ya Kaderi coba tambahkan Oke Kalau misalkan Kaderi kasih slide Ya Nanti ya Kaderi cari dulu gambar ya Biar enak nih Apa ya Misalkan Bentar ya Misalkan Kaderi kasih gambarnya ini Oke Oke Menurut kalian nih Menurut kalian Ketika Kaderi kasih Gambar Wilayah perkotaan ini Eh Nah Misalkan kalian Misalkan Kaderi kasih ini Menurut kalian ini Wilayah atau kawasan Jawabannya adalah Tergantung Jadi Kalau wilayah Itu lebih ke arah Administratif Jawabannya Ya Jadi kalau wilayah Itu lebih ke arah Administratif Asih kah administratif itu Jadi dia lebih ke arah Benar tadi Kata Najmi General Umum Ya Dia itu lebih umum Karena untuk Mendeskripsikan Letak Dimana sih Dia itu berada Contoh Kabupaten Bandung Kota Bandung Tasik Malaya Misalkan Nah itu masuknya ke dalam Wilayah Tetapi kalau misalkan kita sudah masuk ke dalam Region Atau Kawasan Ini Artinya sudah ada Spesialisasi Sudah ada Ke khususan Ke khasan Ini yang tadi disebut sebagai Najmi Dia lebih ke arah spesifik Gitu ya Nah ini artinya Kawasan Merujuk pada suatu kondisi Karena Wilayah tersebut sudah ada fungsinya Contoh Ketika kita melihat Gambar ini sebagai Administratif Bisa Misalkan ini adalah Kota Bandung Misal Tetapi ketika kita melihat disini ada gedung-gedung tinggi Perkantoran Maka ini adalah Kawasan Ekonomi Atau Kawasan Perkotaan Beda tuh Dari satu gambar bisa jadi dua jawaban Tergantung dari mana kita melihatnya Kalau hanya dari batas wilayah saja Berarti ini terkait dengan Wilayah Tapi ketika kita melihat ini sebagai fungsi kawasan Eh sorry Fungsinya gitu ya Ini kita sebut sebagai Kawasan Atau region Begitu teman-teman Ya Perbedaan Antara wilayah Dan juga Kawasan Baik Sampai disini dulu Ada yang mau ditanyakan Bebas Ya Kalau misalkan ada pertanyaan langsung saja Potong gak apa-apa Ya Kalau begitu kaderi anggap ini sudah Ngerti ya Kemudian disini ada boundary Ada frontier Nah ini adalah Kalau boundary itu adalah Apa ya Disebutnya itu kan Kalau misalkan kalian Dari sini Misal nih ya Bedanya boundary sama frontier Misalkan ini Kota Bandung Dan Ini Cimahi Nah Bandung itu batasnya sampai segini Misalkan Batas wilayah Batas wilayah itu kita kenal dengan nama boundary Ya Nah batas wilayah itu kita kenalnya dengan boundary Nah Bidein Ya Seperti itu Nah sedangkan Tadi ada istilah Tadi ada disebut sebagai frontier Ada boundary Ada frontier Kalau boundary Ininya Lingkarannya Tapi kalau frontier Itu Perbatasan Jadi artinya Wilayah depan Gitu ya Jadi kalau misalkan kaderi gambar Gimana tuh ya Bisa Oke Misalkan Nah daerah-daerah depan ini Ini disebut sebagai frontier Karena dia berada di wilayah paling depan Perbatasan dengan batas wilayah yang lain Nah itu adalah Perbedaan boundary and frontier Yang disebutkan di sini Jadi artinya Istilah-istilah dalam geografi Itu banyak teman-teman Seperti yang serupa Tapi tak sama Gitu ya Jadi hati-hati di dalam Menjawab Ataupun bisa akan terkait dengan Berpendapat gitu ya Terkait dengan geografi Nah Kita masuk lagi ke sini Konsep ya Jadi Berdasarkan kesepakatan pakar geografi Indonesia Yang mana terjadi kongres pada waktu itu Maka ditetapkanlah Sepuluh konsep geografi Kalian bisa mengerti Ke sepuluh konsep ini Bukan hanya bisa mengingat ya Tapi dapat mengerti Kalian sudah jago Ya Nah Dulu kaderi belajar sepuluh konsep ini Enam bulan Satu semester Kalian ini Dalam 45 menit ke depan Gitu ya Kayaknya ini jago banget Gitu ya Tapi kaderi akan coba ringkas Ini supaya kalian bisa mengerti dengan cepat Gitu ya Nah Yang pertama Lokasi Ya Konsep lokasi Apakah lokasi itu Kay Jadi lokasi itu teman-teman Adalah titik awal dari seluruh ilmu geografi Tanpa kita Bisa Mempelajari lokasi Gak akan kita bisa menjelaskan terkait dengan jarak Coba aja Gak ada lokasi Maka gak ada jarak Nih Kalau misalkan ini gak ada Ini gak ada Kita mau ngitung apa Gitu ya Jarak gak ada Mau ngitung dari mana kemana Gitu ya Gak ada lokasinya Makanya lokasi itu harus yang pertama Kita bisa Nanti ada turunannya Gitu ya Yaitu jarak Tapi apa itu lokasi Lokasi itu adalah sebuah Titik acuan di permukaan bumi Atau Titik suatu tempat fenomena Tempat atau fenomena di permukaan bumi Ya Itulah yang dikenal dengan istilah Lokasi Lokasi itu ternyata Teman-teman Bisa kita bagi menjadi dua Secara karakteristiknya ya Yang pertama Yang kita kenal dengan istilah Lokasi Absolute Kalau lokasi absolute Berarti Dia sudah mutlak Sudah fix Gitu ya Gak bisa diubah-ubah lagi Karena dia dikunci oleh suatu sistem Dalam hal ini Kita kenal dengan nama koordinat Makanya Ketika misalkan Kalau misalkan titik koordinat ini kan berdasarkan diagram kartesius kan Ada titik X Ada titik G kan Nah dia dikunci oleh ini Sistem ini Misalkan Ya Dimanakah kita bisa menemukan titik X Misalkan Kan kalian nanti akan misalkan 1,1 gitu kan Nah itu masuknya ke koordinat nanti Jadi dia sudah dikunci Gak bisa bergeser Udah aja tetap disana posisinya Gitu ya Makanya dikenal dengan istilah Lokasi absolute Nah Ada lagi yang dikenal dengan istilah lokasi relatif Jadi kalau lokasi relatif Ini lebih condong Ini sebetulnya gambarnya bukan ini ya harusnya ya Nanti kaderi akan jelaskan yang Contoh lokasi relatif Kalau lokasi relatif Dia lebih condong melihat bagaimana sebuah lokasi di permukaan bumi ini Dipengaruhi oleh lokasi lain Contoh Contohnya bukan yang ini ya Contohnya yang ini Misal Taruhlah misalkan Disini bisa masukin peta kalau gak salah Bentar ya Oh gak ada ya Oke Ntar kaderi searching dulu Petanya biar masukin ke sana World map Oke Ini deh Oke ini di copy dulu ya Sebentar Oke yang ini aja deh Copy Masukin disini Nah Contoh nih Ini contoh yang lokasi Relatifnya ya Misalkan Posisi kita sekarang Ada di Jawa Barat ya Oke Taruhlah misalkan Jawa Baratnya ada disini Kemudian Qiblat umat muslim Itu kan di Ka'bah Yang ada di Mekah Di disinilah Ya Kita kan semua tahu ya Bahwa Berdasarkan Geografis Arah utara itu kan menunjukkan Arah Atas Oke Ini arah utara nih Di kasih Menunjukkan bahwa atas itu adalah arah utara Nah Kalau kita melihat konsep letak relatif seperti ini Jadi Kalau kita melihat Ukurannya utara selatan Kita ukur sini Utara kan atas nih Ini Ya Putra kan sana Ka'bah Kalau dilihat dari Bandung Kalau dilihat dari Bandung Nah Mungkin arahnya itu adalah Barat Daya Ya Agak Barat Daya Nah Ini kalau dilihat dari Bandung Di sini Ya Kada dikasih disininya Barat Daya Bede Oke Nanti Ternyata Tidak seluruh dunia itu Arah ke Ka'bah itu adalah Barat Daya Contoh Misalkan Kalau misalkan disini Najmi punya rumah di Sir Misalkan Di Cairo Disini Maka letak ke Ka'bah Bukan Barat Daya Akan tetapi Arah Tenggara Gitu ya Tergantung daripada Posisioningnya Posisinya disini Gitu ya Kemudian Kita coba Tarik garis Ke Ka'bah Dari Cairo Misalkan Maka arahnya itu adalah Tenggara Nah inilah yang dikenal Dengan nama Lokasi Relatif Jadi posisi Fenomena Atau tempat Di permukaan bumi Itu relatif Karena Ditinjaunya Dari Lokasi Di tempat yang lain Atau dipengaruhi oleh Lokasi lain Gitu ya Di permukaan bumi Nah itulah yang dikenal Dengan nama Lokasi Relatif Nah Kalau yang ini Res area Ini Lebih ke arah jarak Sebetulnya Jarak relatif Yang akan kita bahas Di slide selanjutnya Kemudian Sebelum kita Lanjutkan ke Jarak Nah kita Yang lokasi ini Apakah ada pertanyaan Dari Karania Atau sudah jelas Sudah jelas Kak Jelas ya Caca ada pertanyaan Atau sudah jelas Sudah jelas Kak Jelas ya Najmi gimana Jelas Kak Jelas Jelas ya Anggun Sudah Kak Sudah ya Stephanie Sudah jelas Baik Kak Dari Anggap itu Sudah jelas ya Kita lanjut Ke slide selanjutnya Nah itu terkait Dengan lokasi Teman-teman Nah kita Masuk ke Jarak Sekarang Karena lokasi Sudah diketahui Kita bisa ukur Ya Nah contohnya Di sini Jarak Jadi Seperti halnya Lokasi Ternyata Jarak pun memiliki Dua karakteristik Teman-teman Yang pertama Adalah Jarak Absolut Seperti halnya Juga Lokasi Absolut Jarak Absolut Juga Dikunci Oleh Sebuah Sistem Dan juga Biasanya Sudah Fix Contoh Kak Dari Di sini ada Beberapa Kota ya Ada 6 Kota A, B, C, D, E, dan F Nah Dimana Kota-kota Tersebut Ketika Diukur Mereka Mereka memiliki Jarak Tertentu Nah ini kan Udah fix Ya Kecuali Kalau misalkan Ada bencana alam Yang menjadikan Kota E ini Bergeser Mendekati kota B Nah kecuali Seperti itu Ya Tapi karena di sini Biasanya fix Ya Diam Maka Jaraknya pun Ya sudah Absolut Seperti ini Sudah mutlak Nah dia Biasanya dikunci Oleh satuan jarak Biasanya ya Nah inilah Jarak absolut Gampang lah Kalau ini Ya Kemudian jarak relatif Ini adalah Jarak Yang di permukaan bumi Itu memiliki sifat yang relatif Artinya itu sementara Karena sangat bergantung oleh faktor lain Seperti halnya waktu Biaya transport Dan lain sebagainya Contoh Jaraknya sama dengan jarak absolut ya Antara kota A, B, C, D, E, dan F Tapi Ketika kita lihat waktu tempuh Berbeda-beda Contoh Kalau misalkan kita Ini Anggap saja kita belum masuk ke relatif ya Kita lihat dulu dari yang absolut dulu Seharusnya Dari kota A ke kota F Ini Lama perjalanan itu sangat sebentar Karena jaraknya yang Sedikit Ya Pendek Tetapi Karena misalkan Terjadi kenyelacetan Karena ini kota besar Waktu tempuhnya itu Tinggi Lebih dari satu jam Sedangkan Kalau misalkan kita lihat kota A, kota B Waktu tempuh malah Kurang dari setengah jam Padahal jaraknya Nah Itu maksudnya Artinya Jarak itu sudah tidak bisa bermain sendirian Dia dipengaruhi oleh faktor-faktor lain Yang menjadikan Jarak itu sudah tidak Jarak absolut itu sudah tidak lagi menjadi patokan Nah itulah yang kita kenal sebagai jarak relatif Gitu ya Contoh Kalian coba Weekend Ke daerah Lembang Pada waktu liburan Akhir tahun Bandingkan jika kalian Berpergian ke Daerah Majalaya Dari Bandung ke Lembang Itu mungkin Sekitar 12 km Atau 11 km Dari kota Bandung Ke rumah Kaderi Itu 38 km Tapi kalian akan Mendapatkan waktu tempuh Yang jauh lebih sebentar dibandingkan Dari perjalanan Bandung ke Kota Lembang Nah ini Yang kita kenal dengan istilah Jarak relatif Ya Jadi Tergantung sekali dengan faktor lain Begitu teman-teman Terkait dengan jarak Konsep ketiga Konsep Keterjangkauan Atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai Accessibility Keterjangkauan Terjangkau Artinya Mudah tidaknya Suatu tempat dikunjungi Itu artinya dari Keterjangkauan ya teman-teman ya Atau accessibility Mudah tidaknya Sebuah tempat diaccessi Nah Berarti Kalau Konsep keterjangkauan ini Sangat bergantung pada Infrastruktur Pada connectivity Ya Contoh Ada Bisa dari jalan Bisa dari telekomunikasi Bisa dari listrik Dan sebagainya Ya Nah ini Keterjangkauan Contoh Kalau jaringan jalan Gampang lah Kalau misalkan Kalian pernah Pergi Ke daerah Sumatera Jaringan jalannya kan jelek-jelek tuh Masih berlumpur gitu kan Nah sebuah Tempat di pedalaman hutan Itu sulit sekali Dijangkau nya Karena jalannya jelek Begitu pula telekomunikasinya Begitu pula listriknya Tapi karena Kita ada di wilayah perkotaan Contohnya ya Kaderi yang jaraknya 38 km dari kalian Ini bisa G-meet sekarang Meskipun jaringan jalan Kita nggak pakai Tapi telekomunikasi dan listrik Itu bagus Sehingga Kaderi bisa paparan Bisa presentasi di depan kalian Gitu ya Nah ini karena Keterjangkauan Ya Infrastruktur Contoh lainnya adalah Contoh Disini ada sebuah kota Ya Kaderi kasih disini A, B, C A, B, C Ini adalah Destinasi wisata di kota tersebut Ada destinasi A Destinasi B Destinasi C Ya Jika melihat dari konektifitasnya Kita lihat Destinasi wisata A Memiliki konektifitas Sebanyak satu ruas jalan Ya kan Menurut Menuju si A ini Hanya ada satu jalan Menuju si C Juga ada satu jalan Sedangkan Yang B Ini empat ruas jalan Satu Dua Tiga Empat Nah Kalau kita Bandingkan Antara A, B, dan C Yang paling mudah terjangkau Adalah yang B Kenapa? Kalau misalkan disini ada banjir Disini ada banjir Ini gak bisa jalan nih Kita gak bisa mengaksesi A Karena disini ada banjir Kalau misalkan Kita disini ada banjir Udah Kita gak bisa ke lokasi si C Karena langsung ada banjir disini Ada halangan Tapi kalau misalkan Si B banjir Contoh Misalnya satu ruas jalan Nah Banjir Kita bisa cari lagi Jalan alternatif yang lain Oleh karena itu Aksesibilitasi destinasi Wisata B Itu akan lebih mudah Dijangkau Atau lebih baik Dibandingkan dengan Keterjangkauan Aksesibilitas Ke Wisata A Ataupun Wisata C Nah ini Adalah konsep Keterjangkauan Atau konsep yang Ketiga Ya Ingat Pertama lokasi Kedua jarak Ketiga keterjangkauan Ya Seperti itu teman-teman Kalau ada yang mau ditanyakan langsung ya Gak apa-apa Kemudian kita lanjutkan kembali Konsep yang keempat Nah Ini adalah konsep keempat Konsep interaksi Interdependensi Sebetulnya yang tadi Ya Yang tadi cacat tanyakan Disini Ya Tadi sebagai contoh Bandung Cimahi Ya Dan Bandung Bogor Gitu ya Itu contoh Contoh yang lainnya Kaderi punya contohnya Disini Jadi Konsep lokasi dan jarak Yang tadi yang pertama dan kedua Yang telah kita singgung sebelumnya Sebetulnya Dua faktor itu Menjadi faktor yang Berpengaruh Secara langsung Terhadap konsep interrelasi ini Contoh Pernah dengar Silicon Valley Caca? Belum pernah Kak Belum pernah ya Kalau Apa ya Najmi? Udah pernah dengar? Belum Kak Belum pernah Belum pernah ya Kalau Stephanie? Belum pernah Kak Belum pernah ya Baik Silicon Valley itu adalah Sebuah nama daerah Di Amerika Ya Letaknya di California Nah ini Namanya Silicon Valley Ini San Francisco Ya Nah Silicon Valley itu adalah Tempatnya Google Facebook Dan lain sebagainya Ya Kalau misalkan kita lihat di peta Disini Ada keterangan bahwa Garis-garis ini Menunjukkan adalah Jumlah perjalanan Gitu ya Jumlah Perjalanan Dari suatu tempat Gitu ya Dari permukiman Ke wilayah Silicon Valley Contoh Dari Kontra Costa Ke Silicon Valley Mungkin ada 10-50 perjalanan Setiap hari Ya Dari Alameda Ke Silicon Valley 101 Atau sampai 200-an Setiap hari Kita lihat Kok bisa ya Ada perbedaan Yang satu 101 Lebih besar Perjalanannya Yang satu Lebih jarang Perjalanannya Hanya 10 Perjalanan Kira-kira faktor apa sih Berarti kan faktor jarak ya Karena Jauh Dari Marine Solano Contra Costa Ke Silicon Valley Makanya jumlah disininya sedikit Tetapi kalau misalkan kita lihat San Jose Ya Ke Silicon Valley Oh Itu di angka 501-1000 Atau 1001-2000 Perhari Kenapa Karena Kedekatan Ini Interaksi Ya Pola interaksi Ada pola Interaksi Hubungan Bagaimana Perjalanan Yang diakibatkan oleh Lokasi Dan juga Jarak Semakin Dekat Jarak Interaksi Atau Interrelasinya Semakin Besar Berarti kan kita bisa Menyimpulkan seperti itu ya Semakin Jauh Jarak Maka Interaksi Dan interrelasi Semakin Kurang Contohnya Gini lah Gampang-gampangnya Gini lah Siapa disini Yang LDR Orang yang LDR Sudah pasti Interaksi Dan interrelasinya Berkurang Karena Jauh Tapi yang gak LDR Interaksi Dan interrelasinya Bisa saja tinggi Contohnya Seperti itulah Ya Nah Itu maksud Daripada konsep Interaksi Dan interrelasi Atau bahkan Interdependensi Tadi Itu ya Ini kita sudah bahas Sebelumnya Ya Seperti itu Teman-teman Itu konsep Keempat Ya Ingat Lokasi Jarak Keterjangkauan Kemudian interaksi Interdependensi Ya Keempat Kelima Yang kelima Ini adalah konsep Keterkaitan Keruangan Jadi kalau Namanya juga Keterkaitan Jadi Saling Ada hubungan Sebab-akibat Ya Yang mana Kita lihatnya Secara Keruangan Ingat Keruangan Itu yang tadi Bahwa Kita melihat Satu unsur Sangat Berinteraksi Interrelasi Interdependensi Dengan unsur yang lain Di permukaan bumi Kaitannya dengan Aspek Kewilayahan Ya Nah Tahun 2018 Tiga tahun yang lalu Mungkin kalian Masih duduk Di SMP Kurang lebih Kita melihat Ada sebuah fenomena Yang pada tahun tersebut Cukup Membuat Pilu Jadi ada Sebuah fenomena Gempa bumi Dan tsunami Di Palu Gambar atas Adalah gambar Sebelum Terjadinya tsunami Kita lihat Disini ada Masjid Apung Ya Kemudian disini Jembatan Masih ada Kemudian ada Pantai Talise Ada Icon Pantai Talise Ya Yang ada disini Jadi tempat Orang-orang Berkumpul Saat liburan Biasanya weekend Banyak Kemudian ada Monumen Nusantara Landmarknya Kota Palu Ini ada disini Nah Ini sebelum tsunami Yang atas Ceder Terjadilah tsunami Yang di bawah Masjid Apung Masih ada Tapi Kalau misalkan kita lihat Terjadi kerusakan Kalau disini kan ada Jalan menuju Masjid Apung Tapi kesini sudah Putus Kemudian Wilayah permukiman Yang ada tadinya disini Habis Jembatan Roboh Kemudian Pantai Talise Yang tadinya Banyak vegetasi Hancur Iconnya sendiri Hancur Rumah-rumah Yang ada disini Permukiman Hancur Monumennya Hancur Nah Pertanyaannya adalah Kenapa orang-orang Masih pengen tinggal disini Nah Kaderi kan tanya Seperti itu Kenapa Orang-orang Kok mau Ini kita berbicaranya Sebelum terjadi tsunami Karena kan tsunami Gempa bumi ya Tsunami gempa bumi itu kan Ada periode ulang Sebetulnya Jadi Bencana itu Akan selalu ada Ulangan Periode ulang 100 tahun sekali 200 tahun sekali 300 tahun sekali Pasti aja Seperti itu Berarti kan Mungkin sudah ada ya Cerita dari nenek moyang mereka Sebelumnya Tapi Kenapa mereka masih Pengen tinggal Didekat dengan Wilayah rawan bencana Nah Seperti itulah kira-kira Menurut Karania Melihat gambar yang atas dulu Sebelum terjadinya tsunami Kok mau ya Orang-orang Tinggal di Dekat dengan Pantai Yang Secara tsunami-nya Mungkin Masih ada Ancamannya Kenapa ya kira-kira Karena meski Dekat sama pantai yang Ada Potensi buat tsunami Tapi kan Apa namanya Potensi Kayak pekerjaan Dan lain-lain kan Tetap ada Kayak Dari pantai sendiri kan Mereka bisa Ngebuka Wisata Atau kayak Ada komoditas-komoditas Sendiri yang dihasilkan Di pantai gitu Jadi mereka Tetap mau 100 Benar sekali Jadi Meskipun mereka tahu Bahwa wilayah ini Ancaman Tapi mereka mau Saja tinggal Di tempat ini Karena apa Satu Mata pencaharian mereka Hanya ada di pantai ini Gitu ya Kemudian yang kedua Mungkin profesi mereka Sebagai nelayan Gitu ya Dimana kalau misalkan Pariwisata disini Jalan kan Wisatawan pengen makan Gitu ya Bisa jadi cuan Bisa jadi cuan tuh Sebagai nelayan Karena dekat dengan pantai Jadi Apa yang dijelaskan oleh Karania tadi Sebetulnya Itu masuk ke dalam Konsep Keterkaitan Keruangan Jadi ada faktor Sosial Budaya Antroposfer Yang Sangat Berkaitan dengan Unsur-unsur Geografi yang lainnya Seperti Pitosfer Hidrosfer Hidrosfer kan Kelautannya yang tadi Jadi sangat berkaitan Dengan unsur-unsur Yang lainnya Nah itulah Konsep Keterkaitan Keruangan Teman-teman Ya Nah Itulah cara berpikir Geografi Jadi kita Enggak hanya melihat Sebuah fenomena itu Yaudah itu aja Enggak Tapi Sebuah fenomena itu Saling berkaitan Satu sama lain Itulah yang disebut Dengan keterkaitan Keruangan Ya Semoga bisa dimengerti Ya Apa yang kaderi jelaskan Kalau ada yang mau bertanya Silahkan Ya Bebas Kita lanjutkan Kembali slide Keenam Sekarang Konsep Aglomerasi Nah Aglomerasi Istilah lainnya Adalah Pengelompokan Ini berdasarkan Bahasa Indonesia Ya Pengelompokan Atau Cluster Kalau misalkan Kalian Ada Sorry Disini ada yang rumahnya Di komplek gak Rumahan gitu Karania rumah dimana Cimanian kak Oh di Cimanian Kalau Caca Di Di komplek sih Kompleknya dimana Nama kompleknya Cigadung Hills Oh di Cigadung Itu masuknya ke Cluster ya Bisa sih Setelah ada Ada kayak Apa Post-post Yang buka tutup Buka tutup gitu Tapi rumahnya gak Serupa kan Semuanya Semuanya Mungkin Sebenarnya Serupa sih Serupa Semua gitu ya Serupa tapi gak Mirip banget Nah mungkin kalian Pernah mendengar ya Sebuah komplek Yang rumahnya itu Satu tipe Semuanya Bentuknya Sama Semua Nah itu yang Dinamakan sebagai Cluster Makanya suka ada Dijual Rumah Tipe ini Di cluster ini Nah itu artinya Rumahnya itu Tipenya sama Artinya Pengelompokannya sama Itu maksudnya ya Kalau misalkan kita Kaitkan dengan Kehidupan kita Sehari-hari Nah Kalau di layar Dari geografi Aglomerasi ini Menggambarkan Terkait dengan Pemusatan Aktivitas Pada wilayah tertentu Contoh Sekali lagi Ini adalah Silicon Valley Yang ada di California Kalau misalkan Kalian pernah Nonton Drama Korea Startup Mungkin kalian Pernah mendengar Silicon Valley Nah ini adalah Kawasan Silicon Valley Di Silicon Valley Itu menjadi rumah Bagi Apple Makanya Kalau misalkan Kalian produk-produk Apple Di balik Di belakangnya Itu ada Design by Design In California Kalau gak salah Kemudian Manufactured by China Kalau gak salah Kenapa Design in California Karena memang Pabrik awalnya R&D nya Itu ada di Cupertino Di San Jose Di California Di Silicon Valley Ini Itu ya Kemudian Ternyata Netflix Juga ada Di sini Ebay Juga ada Di sini Adobe Juga ada Di sini Nokia Ini Nokia Yang Sanivel ya Bukan Pabrik Nokia Kan sebetulnya Ada di Norwegia Kemudian Dell Itu di sini HP Di sini Facebook Di sini Google Di sini Yahoo Di sini Artinya Semua kegiatan Yang terkait Dengan IT Yang berkaitan Dengan informasi Informatik And technology Semuanya berkumpul Di sini Di Silicon Valley Maka kawasan Silicon Valley Ini menjadi Kawasan Aglomerasi Pertanyaannya Adalah Kenapa Mereka Pengen Berkumpul Di sini Kenapa Enggak Satu Kumpulnya Misalkan Di New York Gitu ya Atau misalkan Di Di mana ya New Mexico Di Texas Atau di Florida Gitu ya Kenapa mereka Pengennya Ngumpulnya Di Silicon Valley Ini Karena Dengan Mengelompok Seperti ini Maka Bisa Menurunkan Biaya Produksi Teman-teman Kadiri Kasih Contoh Misal Kadiri Itu adalah Steve Jobs Eh Sudah Almarhum Sebelumnya Misalkan Kadiri Itu adalah Pemilik Apple Mau bikin Macbook Laptop Kan Laptop itu Tidak semuanya Produk Apple Ya Misalkan Hardisknya Mungkin Dari Western Digital Atau misalkan Dari Seagate Makanya Fabriknya ada di sini Dekat Tinggal pesen aja Dekat Set Datang Ke Apple Kemudian Perlu juga Misalkan Si Prosesornya Mau dari Intel Ah Dekat Ini dari Intel Datang Sini Fabriknya Artinya Karena Adanya Pengelompokan Seperti ini Biaya Produksi Itu bisa Ditekan Ya Kan Yang namanya Perusahaan Itu pengen Meningkatkan Laba Setinggi-tingginya Ya Makanya Biaya Produksi Sebisa mungkin Sangat rendah Itulah Konsep Daripada Aglomerasi Kan Gak mungkin Si Hardisknya Dari Cina Kebayang Ongkos Kirimnya Berapa Gak kebayang Harga laptopnya Bisa mungkin 70 juta Satu unit Gak mungkin Maka dari itu Mereka pasti Mengelompok Seperti itu Nah itulah Konsep Aglomerasi Teman-teman Pengelompokan Lanjut Ketujuh Konsep Nilai Kegunaan Atau Manfaat Dalam hal ini Jadi kalau Konsep ini Berbicara Terkait dengan Manfaat Suatu wilayah Bagi manusia Oke Ini barusan Kemarin ya Terjadi Fenomena Kita lihat Bahwa Indonesia Itu kan Ring of fire Tadi Kaderi Bilang ya Posisi Secara geologisnya Kita itu Berada di Lingkar Pasifik Tuh Jadi Lingkar Pasifik itu Ini kan Chile Yang tadi nih Jadi Memang Daerah-daerah Yang Lempengnya itu Aktif banget Aktif sekali Bun ya Aktif sekali Bahkan Seringkali terjadi Gempa bumi Letusan gunung api Pokoknya apalah Bencana geologi Itu beradanya Di lingkaran-lingkaran ini Yang merah Hal ini menjadikan Bahwa Indonesia itu Menjadi salah satu Negara yang memiliki Gunung api Paling banyak Ya kan Mulai dari Sumatra Sampai ke Maluku Banyak sekali Gunung apinya Karena dari Ring of fire tadi Salah satunya Letusan yang kemarin Semeru Ya Nah letusannya itu Ternyata Di balik dari Sifatnya yang membunuh Ternyata mempunyai Sifat yang membangun juga Kenapa? Karena Tanah-tanah Atau hasil-hasil Letusan dari gunung api Biasanya memiliki Kandungan mineral yang tinggi Sehingga Nanti Hasilnya berdampak Pada pertanian Kondisi tanahnya itu Menjadi subur Karena ibaratnya Tanah yang Tua Dimudakan kembali Nih Gua kasih nih Gitu ya Mineralnya Gitu ya Kata si gunung api itu Makanya Tanah-tanah dekat gunung api itu Subur-subur Contohnya Lembang Cisarua Kenapa subur? Karena dekat dengan Letusan Eh letusan lagi Dekat dengan Kawasan gunung Tangkoban Parahu Gitu ya Kemudian di daerah Bandung Selatan Pangalengan Karena ada disana Gunung Patuha Gitu ya Dulu dari letusannya Jadi subur Seperti itu Ya Nah Selain itu juga Bisa dipakai Sebagai daya tarik wisata Nah yang pernah ke Jogja Mungkin Ya Pernah Ngikut Naik jeep ini Gitu ya Menyusuri Kali ini Gitu ya Nah ini juga Bisa dijadikan sebagai Manfaat Itulah yang disebut Sebagai konsep Nilai kegunaan Jadi Fenomena-fenomena Geosfer Yang ada Lima tadi Itu bisa menjadi Nilai kegunaan Bagi kehidupan Manusia Ya Itu adalah konsep Yang ketujuh Selanjutnya Pola Ini konsep Kedelapan Di dalam geografi juga Kita melihat Ada sebuah konsep Yang melihat Atau menggambarkan Bentuk khas interaksi Dimana Konsep pola ini Seringkali dimaknai Sebagai keseragaman Atau kesesuaian Pada wilayah Di permukaan bumi Jadi ada Corak-corak khas Contohnya Adalah Permukiman Ya Contohnya adalah Permukiman Kalau misalkan kita lihat Ini ada jaringan jalan Gitu ya Kemudian disini Rumah-rumah Permukiman Ternyata Pola permukiman itu Banyak jenisnya Ada rumah-rumah Yang mengikuti Arah jalan Atau rumah Yang mengikuti Arah aliran sungai Atau arah Rumah yang mengikuti Rel kereta api Maka Nah itu Masuk ke dalam Pola Linear Nah ini Contohnya yang Pola Jadi mereka Mengikuti Contohnya Yang pola Linear itu Ini Ya Misalkan permukiman Linear yang Diambil di Champlang Ya di Quebec Di Kanada Rumah-rumahnya itu Mengikuti Jalan Nah ini Khas di Indonesia Juga seperti ini Nah itu Seperti itu Ada juga rumah yang Nukleatid Atau berkumpul 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 lagi Berkumpul ya Nukleatid itu kan dari kata Nukleus Inti Ya Jadi berkumpul Dalam satu inti Contohnya Manakah gambarnya Nih Nukleatid Di India Jadi berkumpul Bergumuk Gini ya Nah ini Nukleatid Ada juga Yang Dispers Menyebar Gitu ya Nah ini biasanya Di orang-orang Kampung Ya Jadi antara Satu rumah dengan rumah lain Itu 300 meter Gitu ya Nampu lagi rumah Karena Keterbatasan Dari Akses Jalan Ya Ada juga Yang Isolatid Bener-bener Menyundir Diri Rumahnya Bukan Dia itu Antisosial Bukan ya Tapi mungkin Karena rumahnya ini Dimanfaatkan sebagai Area Lahan Pertanian Yang luas Contohnya yang ini Jadi benar-benar Digunakan untuk Area pertanian Baru ada rumah Karena saking luas Tanahnya Gitu ya Nah ini adalah Contoh yang Isolatid Ya Seperti itu Nah ini Masuknya ke dalam Konsep Pola Ya Seperti itu Kesembilan Konsep Morfologi Ya Pak Share Spin-nya Gimana Gimana Najmi Share Share Spin-nya Gak ada Atau di saya Aja Oke Yang lain Ada gak Oh Sorry Gak ada juga Kak Sorry Sorry Aduh Tadi Kekloss Ah Ini Tadi itu Yang nilai Kegunaan Belum Berarti ya Sudahkah Yang nilai Kegunaan Oh yang nilai Kegunaan Sudah ya Nah yang ini nih Konsep polak Jadi ada yang Dispersed Ada yang Nukleatid Ada yang Isolatid Ada yang Linear Jadi pola itu Terkait dengan Bentukan khas Yang mereka itu Berkaitan dengan Unsur lain Seperti halnya Jalan Dan lain sebagainya Nah ini contoh-contohnya Yang nukleatid Nah mereka Berkumpul Seperti ini Nah ini pola Nukleatid Dari kata inti Kemudian ada yang Linear Ini yang Linear Mengikuti Jalan Kemudian ada yang Isolatid Nah ini Orang ansos ya Antisosial Bukan antisosial ya Karena lahannya aja Yang luas ya Sultan Jadi area Pertaniannya Dimanfaatkan Sehingga rumahnya Seolah-olah terlihat Isolatid Ya Seperti itu Nah ini adalah contoh dari Konsep Polat Konsep kesembilan Yaitu Morfologi Gampang kalau Morfologi ya Namanya saja Sudah Morf Bentuk Jadi konsep Morfologi ini Menggambarkan Bentuk Permukaan Bumi Dan hubungannya Dengan Aktivitas Manusia Gampang banget Ya Nah contohnya Adalah Kaderi punya Gambar Hulu Sungai Ciliwung Ya Yang ada di Cianjur Dan Muaranya Yang ada di Jakarta Salah satunya Nah Kalau misalkan kita lihat Morfologinya memang seperti ini kan Ada daerah hulu Tengah Hilir Dan pesisir Di wilayah hulu Kita gak mungkin ada wilayah perkotaan Di wilayah hulu Kalau wilayah hulu ini jadiin perkotaan Disini banjirnya gede banget Jadi wilayah hulu ini sudah saja berperan sebagai kawasan lindung Maka disini jadinya hutan aja semuanya Nah ini artinya Wilayah hulu ini Tidak bisa dijadikan sebagai kawasan budidaya Tidak bisa dimanfaatkan Ada pun wilayah yang mungkin bisa ada Pemanfaatan budidayanya adalah di antara hulu dan tengah ini Tapi tetap Dia fungsinya sebagai resapan air Jadi hutannya hutan produksi Bukan hutan alam Hutan produksi Nah ini bisa dimanfaatkan Wilayah tengah Masuk ke budidaya Tapi tetap dikontrol Sebagai resapan airnya RTHnya harus tinggi Ruang terbuka hijaunya harus tinggi Kawasan perkotaan enaknya di mana kak? Di wilayah yang datar Kenapa? Ya bikin bangunan di wilayah yang miring kan susah Nanti kalau erosi gimana? Kalau longsor gimana? Nah ini adalah contoh daripada konsep morfologi Dari bentuk lahan terkait dengan peruntukannya Seperti itu Tata gunanya Last but not least Terakhir adalah konsep diferensiasi area Konsep diferensiasi area ini di dalam geografi Diferensi artinya kan berbeda Area Tadi wilayah Jadi artinya Semua wilayah yang ada di permukaan bumi ini Memiliki ciri khasnya Yang berbeda dari satu tempat dengan tempat yang lain Contoh Bahasa Sundanya orang Bandung Itu pasti berbeda dengan bahasa Sundanya orang Tasik atau orang Garut Gak percaya silahkan datang Biasanya orang Garut, orang Tasik, orang Ciamis Sundanya itu lemes Lemes itu apa ya? Halus Bahasa Sundanya itu halus Kalau orang Bandung kan bahasa Sundanya tahu sendiri Ya kayak gitu lah ya ibaratnya Jadi artinya Diferensiasi area Sebuah lokasi itu pasti berbeda dengan lokasi yang lainnya Makanya geografi tadi masih ingat gak pengertiannya tadi apa? Ilmu yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan geosfer Nah disinilah letak perbedaan geosfernya Bahwa geografi menilai suatu tempat di permukaan itu berbeda-beda Makanya disebut dengan perbedaan geosfer Seperti itu teman-teman Terkait dengan pengantar geografi Sisanya terkait dengan prinsip dan lain sebagainya Kaderi akan kirimkan di grup Karena ini hanya sedikit lagi slide-nya Dan contoh-contoh COVID Kaitannya dengan si konsep-konsep dan prinsip pendekatan geografi Nah nanti ini Kaderi akan kirimkan dalam bentuk PDF di grup WhatsApp Nah sebagai penutup Sebelum kita akhiri Kaderi mau ada kuis Tapi kuisnya cuma satu soal aja Nanti 10 soal Kaderi akan kirimkan di Buat kalian isi Nanti ada skor-skornya Seperti itu Nah ini sebagai penutup saja Sebagai apa ya Bonus lah ya Kaderi akan coba pilih dulu soalnya ya Gampang kok ya Oke yang ini deh Oke ya Soal aja ya Oke Gampang kok ya Silahkan dibaca dulu Kemudian nanti dijawab ya Ditahan dulu Nanti Kaderi akan tanya kepada kalian Baik Baik dari Caca Apakah sudah ada jawaban Caca? Kalau menurut saya itu Kak Yang aglomerasi Aglomerasi Baik Dari Najmi Oke Sebelum Belum Belum oke Caca kenapa milihnya aglomerasi Caca? Soalnya kalau menurut saya Saya pilih aglomerasi itu Karena Kata kunci itu diberkelompok Kata yang pertama Oke Dari Najmi sudah ada jawaban? Oke Masih belum Karania Sebentar Aku masih bingung Antara Jawabannya Keruangan Sama kegunaan Sebentar Mau dipikirin lagi Siap Anggun Saya juga Milih yang E Soalnya kata kuncinya Itu Berkelompok Di daerah yang Siap Siap Najmi sudah ada jawaban? Kalau Karania Sudah memastikan jawaban? Aku Milih yang A Oke Alasannya Keruangan Karena Aku ngambil kata kuncinya Di daerah yang Subur dan cukup air Aku pikir Bakal ada Kayak hubungan Timbal balik Antara subur dan Penduduk Sama airnya Siap Siap Bagus Terima kasih Teman-teman Najmi sudah ada? Saya Aglomerasi Aglomerasi Alasannya? Karena kan tadi Aglomerasi itu Kekumpul Yang kayak Yang di Silicon Valley Itu Oke Nah ini Jadi Oke Siap Ya Kaderi izin untuk Membahas Satu soal ini Baik Seandainya Ini gak ada Kata kelompok Seandainya Bukan berkelompok Tapi misalkan Akan Memilih Tinggal Seandainya Seandainya Kita pilih Permukiman penduduk Pada umumnya Akan memilih Tinggal di daerah Yang subur Dan cukup air Nah kalau misalkan Stem Ini namanya Stem ya teman-teman Jadi Pernyataan Di dalam soal Ini namanya Stem 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 soal Ini namanya Stem Kemudian ini opsi Kalau misalkan Kalau misalkan kita Lihat Stem soalnya Seperti ini Ya Kalau misalkan kita Lihat Maka kemungkinan Jawabannya Antara A Ya Dan juga C Ya Antara A Dan juga C Tapi Yang lebih Kuat Ini lebih Di A Kenapa Karena kalau nilai Kegunaan Itu harus ada Faktor Sebelumnya Harus ada Fenomena Sebelumnya Itu ya Itu baru nilai Kegunaan Dan Untuk diapakan Dari yang cukup Air ini Nah itu baru Nilai kegunaan Tapi ini hanya Untuk melihat Yang cukup Air dan subur Terkait dengan Permukiman penduduk Berarti ini Lebih ke arah yang A Ini kalau Stem soalnya Seperti ini Tapi karena Tadi Ada Ber Belompok Sekali lagi Karena disini Ada kata Berkelompok Maka seolah-olah Kita itu Diarahkan Untuk melihat Kata ini Berkelompok Yang menjadi Fokus Interest Itu disini Kata berkelompok Ini Kalau kata berkelompok Ini kita masukkan Kedalam konsep Maka hanya ada Satu jawaban Kalau begitu Meskipun Seolah-olah Yang A ini Benar Tapi Karena ada Kata penekanan Kunci berkelompok Maka jawabannya Disini adalah Aglomerasi Betul sekali Jawabannya adalah E Seperti itu Teman-teman Ya Gimana Dari Caca Udah bisa dimengerti Berarti ya Udah cocok ya Iya kak Kalau dari Karania Bisa dimengerti Bisa kak Makasih Sama-sama Stephanie Bisa dimengerti Tadi belum sempat ya Stephanie ya Gak apa-apa lah ya Ini hanya Contoh sangat saja Anggun bisa dimengerti Sudah kak Najmi sudah juga ya Tadi ya Sama jawabannya Baik teman-teman Berhubung Waktu kita sudah beres ya Waktu menunjukkan Pukul 9.51 Maka Untuk Acara pembinaan Hari ini Kita cukupkan Sekian Ya Untuk materi Yang barusan Kaderi kasih Akan Kaderi Share Di grup Whatsapp Mungkin Setelah Jumatan ya Kaderi Atau mungkin sekarang lah Cobalah ya PDF-nya Kaderi kirim Kemudian jangan lupa Nanti Ada kuis Yang harus kalian isi Ya Nah meskipun nanti Ada beberapa soal Yang Belum sempat Kaderi bahas Karena Keterbatasan waktu tadi Yang ada slide-slide Tadi di bawah Nah itu belum sempat Kaderi Sampaikan Tapi nanti ada soalnya Terkait dengan Hal itu Nanti bisa kita diskusikan Di grup Baik Sebelum kita Akhiri teman-teman Mari kita berdoa Dalam hati Karena tadi awalnya Kita juga berdoa Berdoa Dimulai Baik Teman-teman Itu saja Mungkin yang bisa Kaderi Sampaikan ya Tetap jaga Kesehatan Karena Kita masih Dalam kondisi Pandemi Jangan lupa Ketika Liburan Protokol Kesehatannya Tetap dijaga Itu saja Mungkin yang bisa Kaderi Sampaikan Mohon maaf Sebelumnya Jika ada Salah-salah kata Dan kekurangannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Untuk mengisi Absensi ya Silahkan Kalau mau duluan Silahkan Terima kasih banyak kak Sama-sama Stek Kalau mau duluan Stefani Terima kasih Terima kasih Tidak Terima kasih Terima kasih.